Sampai jumpa. Selamat pagi Jumat Tuhan. Pagi ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, rohmu yang kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya dengan baik sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berbagi Itu Sulit. Bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaah Tuhan ada sebuah kisah pembagian warisan yang unik dan membawa pesan kebaikan yang sangat penting. Demikian ceritanya. Ada seorang ayah yang memiliki tiga orang anak dan sembilan belas ekor kerbau. Mendekati ajalnya, dia membagikan warisan kepada ketiga anaknya dengan pesan pembagian harta warisan sebagai berikut. Setengah bagian untuk anak pertama, seperempat bagian untuk anak kedua, dan seperelima bagian untuk anak ketiga. Setelah sang ayah meninggal, ketiga anaknya mulai berbagi warisan sesuai pesan ayahnya. Anak pertama mendapat setengah bagian dari sembilan belas ekor, yaitu sembilan belas tengah ekor kerbau. Anak kedua mendapat seperempat bagian dari sembilan belas ekor, yaitu sebanyak empat tiga per empat ekor kerbau. Dan anak ketiga mendapat seperelima bagian dari sembilan belas ekor, yaitu tiga empat per tiga ekor kerbau. Mereka menjadi bertengkar karena semuanya minta jumlah kerbau yang utuh, dan tidak ada yang mau mengalah. Datanglah kepada mereka seorang bapak yang miskin tapi bijaksana, dan hanya punya satu ekor kerbau. Ia memberikan kerbau miliknya kepada tiga anak tersebut, sehingga mereka bisa berbagi warisan dengan adil dan utuh. Pembagian warisan mereka menjadi mudah karena ada dua puluh ekor kerbau. Anak pertama mendapat sepuluh ekor, anak kedua mendapat lima ekor, dan anak ketiga mendapat empat ekor kerbau. Dan masih sisa satu ekor kerbau yang menjadi milik si bapak bijaksana. Jikalau sang bapak yang miskin tapi bijaksana tidak melerai dan memberikan solusi kepada mereka, maka ketiga anak tersebut akan terus bertengkar dan merasa tidak puas satu dengan yang lain. Meskipun sesungguhnya penyelesaian perkara mereka tidak sesulit yang mereka pertengkarkan. Sebuah tindakan berbagi yang diberikan, maka menyelesaikan masalah yang ada dengan kelegaan serta kebahagiaan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak menunda dan tidak menghentikan pelayanan kasih mereka, melainkan menuntaskannya. Jemaat Korintus memiliki potensi sumber daya yang kaya, namun kurang memiliki kemurahan hati seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Memang pada kenyataannya, berbagi dan melakukan pelayanan kasih tidak mudah. Ada berbagai tantangan dan godaan untuk tidak melakukannya. Meskipun berbagi itu sulit, murid-murid Kristus wajib menuntaskan pelayanan kasih karena sudah mengenal kasih karunia Kristus. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas firmanmu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pagi hari ini. Mampukan kami menjadi anak-anakmu yang suka berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ampuni kami jika selama ini kami kurang berbagi dan hanya memikirkan diri sendiri. Mampukan kami mulai dari saat ini untuk juga boleh memikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Mampukan kami untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Inilah kami anak-anakmu yang siap engkau proses untuk menjadi orang-orang yang suka berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Aku suka membagi pada orang tak punya Agar Tuhan dipuji Agar Tuhan Yesus kami berdoa.